Halo sahabat Mitigasi, berjumpa kembali dengan channel KVU TV. Semoga sahabat sekalian dalam kondisi yang sehat. Baik berikut ini akan kami sampaikan kabar kondisi Gunung Kelut saat ini, karena banyak beredar isu tentang Gunung Kelut yang statusnya siaga. Dalam 5 hari terakhir ini, pos pengamatan Gunung Api Kelut banyak melayani pertanyaan warga yang penasaran dengan kondisi status Gunung Kelut. Mereka mencari tahu kebenaran kabar yang beredar, bahwa Gunung Kelut tengah naik status menjadi siaga. Kabar itu dipicu unggahan orang yang iseng di media sosial, berupa tangkapan layar laman situs BNPB, perihal kondisi Gunung Kelut. Postingan itu tanpa dikasih keterangan apapun seolah-olah itu berita terkini. Padahal itu berita lama, pada tahun 2014 yang ada di web BNPB. Tangkapan layar itu memang berisi informasi status Kelut yang sedang naik ke level siaga. Tapi itu merupakan informasi untuk kejadian sebelum Gunung Kelut meletus pada 2014 silam. Informasi tersebut tidak sesuai dengan konteks saat ini, karena kondisi Gunung Kelut hingga kini masih berstatus normal dan tidak mengalami perubahan status apapun. Status normal itu berdasarkan kesimpulan atas hasil pengamatan dari sejumlah alat yang dimiliki oleh BPMBG. Alat tersebut diantaranya adalah perangkat sismograf, CCTV, sensor suhu telemetri, pengamatan deformasi IDM, maupun perangkat digital lainnya. Data pengamatan sampai pertengahan Februari 2024, kegempaan didominasi gempa teknik jauh. Suhu air kawah telemetri 29,4 derajat Celsius, serta warna air danau kawah hijau kebiruan. Sedangkan pengukuran suhu air danau secar langsung menunjukkan diangka 30 derajat Celsius dengan pihak air 3,6. Dari data hasil pengamatan tersebut, tidak ada perubahan yang berarti dan kondisi itu masih normal untuk Kelut. Selanjutnya, beberapa hari ini terjadi kilatan petir disertai mendung tebal di langit Kediri, sehingga diduga ada warga yang menghubungkannya dengan kondisi Kelut. Apalagi kejadiannya bertepatan dengan peringatan 10 tahun Kelut meletus. Perihal kilatan itu merupakan fenomena cuaca yang sedang berlangsung dan itu tidak ada hubungannya dengan gunung Kelut. Demikian tadi sahabat mitigasi kabar kondisi gunung Kelut terkini. Jadi, Kelut masih normal. Jangan terpancing isu yang meresahkan. Terima kasih sampai jumpa di informasi lainnya. Selamat menikmati.